Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dear Stalkers Selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia Dan selamat Tentang buat teman-teman yang ada di Perancis Kalau menyaksikan ini Selamat jumpa lagi Dengan Stalks Dan di volume ke-10 ini Kita akan membahas tentang Sesuatu yang berhubungan dengan bulan Ramadan Karena dalam waktu dekat kita akan Masuk bulan suci Ramadan Nah hal apa yang berhubungan dengan Ramadan Yang akan kita angkat di sini adalah Tentang hilal Ya seperti kita ketahui bahwa Memasuki bulan Ramadan Ada beberapa mekanisme Yang harus dilakukan untuk menentukan Apakah kita sudah masuk ke bulan Ramadan Atau belum Oleh karena itu Nah iya salah satunya adalah Tentang hilal Nah Oleh karena itu malam ini kita akan Membahas hilal Dalam perspektif astronomi Dan di malam hari ini Stalk Mengundang Doktor Doktor ilmu astronomi Dari Observatoire de Paris Dari Tentang is Perancis Yaitu Kang Ibn Nurul Huda Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Alhamdulillah Sehat Sehat Kang Ibnul Alhamdulillah Sehat juga Ya teman-teman Kang Ibnul ini adalah Lulusan Perancis Kalau masih segar Baru ya Kita Kita baru Saya sidang 4 Desember Saya sidang 4 Desember Kang Ibnul itu 16 Desember ya Ya betul sekali Lagi demo Transportasi Kalau gak salah Di Paris Waktu itu Betul Ya Complicated Complicated memang Ya Ya gitu lah Perancis Demo ini Demo itu Gitu ya Kang Ibnul ini adalah Doktor Bidang astronomi Dari Observatoire de Paris Di kota Paris Perancis Dan juga Merupakan Koordinator Forum Intelektual Muslim Muda Perancis Dan ya Kenapa Kang Ibnul Yang kita undang Pada malam ini Karena Background beliau Bidang astronomi Gila Begitu Kita mulai Kang Ibnul Nanti setelah itu Setelah Ini ada Beberapa Pembahasan awal Yang akan disampaikan oleh Kang Ibnul Setelah itu Nanti Akan ada Setelah Setelah Presentasi ini selesai Mungkin habis itu Kita akan ada tanggah jawab Nah teman-teman Stalkers yang Ingin bertanya Dipersilahkan Untuk menuliskannya Di kolom Komentar yang Ada di bawah Di Kolom komentar Facebook Silahkan Oke Baik Kang Ibnul Kita mulai Silahkan Kang Ibnul The screen is yours Oke Bismillahirrahmanirrahim Oh ya Kalau misalnya Suaranya Atau Videonya Kurang jelas Mungkin bisa langsung Di interrupt Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat malam Kepada Rekan-rekan semua Pertama-tama Saya ucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Mas Adi Ini Sahabat saya Dari Perancis Langsung Alhamdulillah Ketika di Indonesia Masih tetap Terjaga Komunikasinya Kali ini Saya diminta oleh Beliau Untuk Sharing Terkait dengan Hilal Nah Karena Saya backgroundnya Astronomi Jadi Saya akan Coba menjelaskan Hilal Dari perspektif Ilmu astronomi Dan Kalau misalnya Hilal itu Kita bisa melihat Dari dua perspektif Dari perspektif Astronomi Atau sains Langsung Yang kedua Ada juga Perspektif agama Mungkin Kalau yang agama ini Renahnya Para Ustadz Ulama Kalau saya mungkin Yang lanah dari Ilmu astronomi Itu sendiri Oke Mungkin Bisa Lanjut Ya Oke Ini Contoh Yang Sering kita Lihat ya Hampir tiap Bulan Ada bulan Bentuknya Kayak gini Jadi Ini Merupakan Contoh Dari Fase Bulan Salah satu Fase Bulan Kita Sudah Sering Lihat Ini Dan Kita Melihat Hal ini Kan Terus Berulang Setiap Hari Bulan Fasanya Berubah Dari Asalnya Bulan Mati Terus Ke Bulan Purnama Terus Bulan Mati Lagi Dan Bulan Ini Merupakan Suatu Yang Sudah Sangat Dekat Dengan Kita Dan Sudah Dipelajari Umat Manusia Sekian Lama Dari Zaman Nabi Adam Beliau Sudah Melihat Bulannya Mungkin Beda Dengan Planet Yang Terkesan Lebih Baru Ditemukannya Bulan Itu Memang Dari Awal Kelahiran Manusia Sudah Dilihat Dan Sudah Dari Dulu Bulan Itu Menjadi Objek Untuk Apa Itu Dijadikan Sarana Ritual Atau Mungkin Dijadikan Sarana Untuk Perkembangan Sains Itu Sendiri Next Oke Nah Disini Adalah Contoh Dari Ini Adalah Model Model Sistem Tata Surya Kita Yang Sebelah Kiri Adalah Model Geocentric Yang Waktu Itu Di Di Apa Ya Di Dikeluarkan Oleh Pak Ptolemi Nah Beberapa Puluhan Abad Yang Dulu Sebelum Masehi Nah Pak Ptolemi Ini Berpendapat Bahwa Bumi Merupakan Pusat Tata Surya Jadi Kalau Melihat Di Gambar Itu Bumi Berada Di Tengah Lalu Dikelilingi Oleh Benda-benda Langit Lainnya Termasuk Bulan Disini Lalu Planet-planet Dan Bahkan Matahari Pun Mengelilingi Nah Model Geocentric Ini Bertahan Sangat Lama Berabad-abad Lamanya Sampai Akhirnya Pada Sekitar Abad 17 18 Ada Seorang Yang Bernama Pak Kupernikus Ia Membantah Teori Geocentric Ini Dan Berpendapat Bahwa Sebenarnya Bukan Bumi Yang Menjadi Pusat Tata Surya Tetapi Matahari Nah Disini Kita Lihat Matahari Menjadi Pusat Tata Surya Sebenarnya Sudah Kita Ketahui Sekarang Dan Bumi Dan Planet Lainnya Mengelilingi Matahari Dan Disini Yang Berbeda Bulan Itu Posisinya Berbeda Dengan Sistem Geocentric Yang Menjadikan Bulan Itu Sama Posisinya Dengan Venus Dan Matahari Disini Bulan Itu Memiliki Orbit Tersendiri Yang Berbeda Dengan Planet Planet Di Tata Surya Nah Disini Bulan Ini Kemudian Dikategorikan Seperti Yang Kita Sebut Sekarang Sebagai Satelit Nah Model Tata Surya Ini Yang Kita Sebut Sebagai Dengan Model Heliosentrik Pertahan Hingga Sekarang Ini Adalah Model Yang Paling Bisa Menjelaskan Fenomena Fisika Yang Ada Serti Next Nah Karena Bulan Itu Kalau Misalnya Tadi Dilihat Bulan Itu Mengelilingi Bumi Kita Melihat Disini Bagian Atas Di Gambar Ini Adalah Matahari Yang Warna Punin Lalu Di Bagian Lintasan Ini Ada Bumi Lintasan Bumi Dan Bulan Itu Mengelilingi Bumi Karena Bulan Satelit Dari Bumi Dan Disini Bisa Lihat Misalnya Di Gambar Yang Paling Kiri Ini Merupakan Gambar Bulan Baru Jadi Ketika Bumi Bulan Dan Matahari Ini Sejajar Dalam Bidang Ekliptika Secara Longitud Kalau Kayak Gini Kalau Misalnya Bulan Bumi Bulan Matahari Kalau Bener-bener Bulannya Sejajar Dengan Matahari Maksudnya Bener-bener Satu Garis Maka Akan Jadi Gerhana Karena Bulan Ini Memiliki Inklinasi Atau Ketinggian Yang Berbeda Dengan Matahari Tapi Bulan Tidak Akan Bisa Dilihat Ketika Malam Hari Di Bagian Bumi Bumi Gelap Lalu Selanjutnya Ketika Bulan Bergerak Mulai Muncul Lagi Bulan Tersebut Mulai Terlihat Ketika Bumi Malam Di Sini Di Boxing Crescent Terus Bergerak Lagi Ada First Quarter Terus Full Moon Ketika Satu Jajar Lagi Matahari Bulan Kalau New Moon Itu Matahari Bulan Bumi Kalau Matahari Bumi Bulan Jadi Bulan Jadi Bulan Purnama Lalu Terus Kembali Lagi Menjadi Bulan Mati Dan Bulan Baru Jadi Seperti Itulah Periode Dari Sebulan Terus Berulang Setiap Bulan Akan Seperti Itu Terus Lanjut Nah Seperti Kita Lihat Di Slide Sebelum Bulan Itu Bergerak Mengelengi Bumi Bergerak Mengelengi Matahari Nah Sebenarnya Teori Bulan Ketika Mengelengi Bumi Itu Bisa Kita Modelkan Karena Sifatnya Yang Periodik Tadi Kita Terus Memutari Bumi Nah Bulan Itu Karena Sudah Diobservasi Sejak Dahulu Kalah Dari Jaman Bologi Terus Yunani Kuno Terus Masa Islam Juga Hingga Saat Ini Kita Memiliki Banyak Data Gerak Bulan Itu Ya Begitupun Dengan Fasenya Dapat Kita Modelkan Karena Sifatnya Yang Periodik Dan Model Ini Sampai Sekarang Sudah Sangat Presisi Ya Lunar Teori Dan Tingkat Presisinya Itu Udah Udah Sangat Mungkin Sampai Karena Sentimeter Sudah Bukan Bulan Sudah Bisa Diprediksi Oleh Model Karena Memang Sudah Sangat Presisi Modelnya Dan Lunar Teori Ini Sangat Terus Berkembang Sampai Saat Ini Masih Masih Ada Hal-hal Yang Belum Kita Pahami Tentang Teori Pergerakan Bulan Ini Tetapi Hampir Semuanya Sudah Establish Jadi Udah Benar-benar Presisi Teorinya Nah Dari Sinilah Kemudian Nanti Karena Fase Bulan Itu Nanti Dapat Kita Modelkan Dari Itulah Makanya Ada Kalender 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 Bulan Yang Lunar Kalender Sebenarnya Tidak Cuma Hidri Kalender Kina Kalender 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 Lainnya Yang Menggunakan Bulan Sebagai Patokannya Ya Banyak Kalender Yang Itu Membuat Simulasi Kalender Itu Jadi Membuat Prediksi Ke depan Kalender Itu Seperti Apa Karena Pergerakan Bulan Yang Simulasi Periodi Ya Lanjut Nah Pergerakan Bulan Yang Periodik Ini Pun Kemudian Dimanfaatkan Oleh Kau Muslimin Untuk Sarana Peribadahan Jadi Mengenal Kalender Hijyah Itu Sebenarnya Nama-nama Bulan Sejauh Yang Saya Tahu Sudah Ada Sejak Nama Nabi Muhammad Sebelumnya Tetapi Kalender Hijriah Ini Kalender Yang Berupa Kalender Jadi Sistem Penanggalannya Semacam Itu Mulai Muncul Di Propos Sama Para Sahabat Zaman Para Sahabat Dan Itu pun Modalnya Itu Terus Berkembang Jadi Dulu Pas Zaman Para Sahabat Mungkin Cara Perhitungannya Gini Di Zaman Selanjutnya Cara Perhitungannya Diubah Lagi Karena Mungkin Pengetahuan Yang Terus Berkembang Sehingga Dibutuhkan Tingkat Presisi Yang Lebih Lanjut Jadi Kalender Hijriah Seperti Itu Tapi Intinya Kalender Ini Pertama Mungkin Kita Sudah Mengetahui Semua Jadi Dari 12 Bulan Lalu Satu Bulan Itu Berkisar Antara 20-30 Hari Biasanya Seperti Itu Perhitungan Didasari Pada Fase Bulan Dan Hanya Masa Bulan Saja Jadi Hanya Posisi Bulan Saja Tidak Bergantung Dengan Posisi Matahari Beda Dengan Mungkin Ada Kalender Lain Yang Namanya Kalender Rulis Solar Seperti Kalender Cina Tidak Hanya Bergantung Pada Posisi Bulan Saja Tapi Dari Posisi Matahari Lalu Ada Juga Awal Bulan Di Sini Kalau Dalam Kalender Hijriah Itu Dimulai Dari Terlihat Hilal Terlihat Itu Sebenarnya Debitable Karena Ada Yang Beranggapan Melihat Itu Maksudnya Itu Adalah Misalnya Bisa Mengkalkulasinya Jadi Menggunakan Perhitungan Dan juga Yang tetap Menggunakan Cara-cara Konvensional Dengan Melihat Menggunakan Mata Nah Ini Yang Paling Kanan Ini Contoh Dari Dari Stempel Stempel Kalau Masuk Ke Arab Saudi Kalau Di Arab Saudi Mereka Menggunakan Kalender Hijriah Sebagai Seharian Mereka Lanjut Nah Tadi kan Kita Menyinggung Tentang Hilal Hilal Itu Apa Hilal Tadi Sebagai Penentu Awal Dari Kalender Hijriah Nah Hilal Itu Sebenarnya Adalah Bulan Sabit Muda Pertama Yang Dapat Dilihat Setelah Terjadinya Konjungsi Istima Pada Arah Dekat Matahari Terbenam Jadi Maksudnya Tadi Kalau kita Lihat Pada Saat New Moon Atau Bulan Baru Matahari Bumi Dan Bulan Matahari Bulan Bumi Itu Sejajar 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 Secara Apa ya Posisinya Sejajar Hanya Ketinggian Dari Bumi Dan Hanya Ketinggian Dari Matahari Dan Bulan Sejajar Nah Setelah Posisi Sejajar Itu Nah Si Bulannya Kan Tetap Bergerak Ketika Dia Bergerak Maka Yang Asalnya Bulan Itu Mati Jadi Nggak Kelihatan Sama Sekali Ketika Langit Gelap Jadi Kelihatan Sedikit Nah Biasanya Kelihatannya Itu Awal Pertama Kelihatannya Itu Ketika Maghrib Kalau Di Indonesia Nah Bulan Pertama Yang Terlihat Tipis Sekali Kalau Di Kanan Gambarnya Itu Hilal Syawal Tahun Kemarin Perbaran Kemarin Dari BMKG Kita Melihat Disini Di bawah Ini Gunung Bulan Disini Ini Tipis Sekali Kayak Selai Lamput Warna Putih Jadi Susah Sekali Melihatnya Melihat Hilal Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Jadi Bisa Kalau Misalnya Bulannya Itu Sudah Posisinya Bagus Langitnya Cerah Posisinya Bulannya Bagus Kita Bisa Melihat Dengan Mata Telanjang Tapi Biasanya Kalau Langitnya Itu Penuh Dengan Polusi Terus Ya Atau Ditupi Awan Atau Misalnya Bulannya Posisinya Tidak Bagus Ya Maka Kita Akan Sulit Melihat Sibulan Itu Dan Butuh Banduan Teres Nah Selanjutnya Nah Orang Kemudian Mencoba Mengamati Hilal Untuk Menentukan Awal Dari Bulan Hijriah Nah Sebelum Ya dulu Ketika Jaman Nabi Muhammad Orang Memperkirakan Kayak Semacam Oke Sekarang Saatnya Mengamati Hilal Lalu Sahabat Mengamati Terus Melaporkan Kerasul Apakah Melihat Atau Tidak Sesudah Rahana Itu Jadi Dengan Perkembangan Yang berpengetahuan Maka Kau Muslimin Ingin Semakin Presisi Mengemati Hilal Dan Ingin Apa ya Lebih Apa ya Selektif Lagi Dalam Melihat Orang Yang Mengemati Hilal Maksudnya Banyak Sekali Mungkin Orang Yang Melaporkan Dia Melihat Hilal Apakah Betul Dia Melihat Hilal Untuk Itu Dibuatlah Pemodelan Dibuatlah Bukan Pemodelan Dibuatlah Sebuah Standar Dalam Pengelmatan Hilal Yang Kita Kenal Sebagai Visibilitas Hilal Jadi Seberapa Besar Kemungkinan Hilal Itu Akan Terlihat Seperti Itu ya Jadi Visibilitas Hilal Ini Diperlukan Untuk Mengkonfirmasi Apakah Orang Itu Benar Melihat Hilal Atau Tidak Dan Dibutuhkan Juga Untuk Persiapan Baik Kita Misalnya Tanggal Segini Bakal Ada Hilal Kita Akan Persiapan Tanggal Segini Hilalnya Bakal Teramati Di Daerah Ini Kita Bakal Tentang Sana Terus Hilal Tersebut Nah Kalau Di Gambar Ini Visibilitas Hilal Itu Ditentukan Dari Seperti Ini Misalnya Posisi Bulan Terus Ada Posisi Matahari Nah Disini Ada Yang ARCL Ini Jarak Dari Antara Matahari Dan Bulan Lalu ARCV Ini Adalah Ketinggian Bulan Nah Itu Nah Horizon Ini Maksudnya Itu Adalah Ketik Pandang Kita Ke Kalau Misalnya Kita Di Laut Gitu Ya Ada Horizon Titik Pandang Kita Yang Melihat Langit Yang Paling Rendah Nah Visibilitas Hilal Ini Ditentukan Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Umur Bulan Atau Waktu Interval Antara Kesejajaran Bulan Matahari Bulan Dan Bumi Dengan Waktu Observasi Lalu Ada Juga Yang Waktu Juga Bulan Waktu Interval Benam Matahari Dan Bulan Nanti Bisa Di Ukur Ketinggian Bulannya Berapa Terus Posisi Bulan 144 Hari Dan Diameter Bulannya Nah Visibilitas Hilal Ini Sebenarnya Hanya Meng-cover Hal-hal Yang Sifatnya Global Jadi Bulan Itu Kan Satu Kita Dari Kita Hanya Mengamati Bulan Yang Itu Cuma Kita Posisinya Berbeda Antara Orang Satu Dan Orang Manya Nah Jadi Visibilitas Hilal Hanya Meng-cover Posisi Antara Bulan Dan Matahari Tetapi Tidak Meng-cover Faktor Lain Seperti Faktor Cuaca Misalnya Kalau Misalnya Mendung Tentu Misalnya Visibilitas Hilalnya Misalnya Tinggi Oh Hilalnya Bakal Kelihatan Tinggi Banget Probability Eh Taunya Mendung Langsung Faktor Pengamat Juga Pengamat Rabun Matanya Lihat Hilal Terus Dia Ternyata Oh Saya Lihat Hilal Mungkin Bisa Jadi Salah Mungkin Bisa Jadi Dia Pake Teleskop Ada Rambut Yang Disitu Misalnya Di Depan Si Kaca Teleskop Terus Hilal Jadi Ada Faktor Faktor Lokal Yang Tidak Bisa Dikalkulasi Oleh Visibilitas Hilal Tapi Intinya Visibilitas Hilal Itu Bisa Menjadi Petunjuk Petunjuk Awal Bagi Sekaligus Juga Mengkonfirmasi Apakah Itu Hilal Atau Bukan Yang Orang Amati Itu Nah Visibilitas Hilal Ini Penting Untuk Di Di Ulas Karena Memang Visibilitas Hilal Ini Yang Menyebabkan Sekarang Ini Terjadi Perbedaan Awal Akhir Ramadan Karena Kriteria Visibilitas Hilal Itu Tiap-tiap Membeda Itu Beda Misalnya Umur Bulan Misalnya Kapan Kapan Bisa Kita Mengatakan Hilal Itu Apa Bisa Dilihat Mungkin Ada Yang Mengatakan Oh Umur Bulannya Harus 8 Jam 8 Junzi Atau Harus 10 Jam Harus Misalnya 24 Jam Beda-beda Pendapat Misalnya Atau Misalnya Posisi Antara Bulan Terhadap 4 hari Ada Yang Dekat Banget Posisinya Ada Yang Jauh Harus Jauh Dulu Baru Bisa Kelihatan Banyak Sekali Perbedaan Pendapat Karena Itu Internal Lembaga Masing-masing Yang Memutuskan Sehingga Akan Mengakibatkan Perbedaan Awal Akhir Ramadan Ini Baru Faktor Misi Indotensial Ada Faktor Cuaca Dan Faktor Pengamat Misalnya Pengamat Terutama Misalnya Dia Mengamati Organisasi A Tapi Pengamatannya Misalnya Menggunakan Mata Telanjang Aja Bagi Menggunakan Teleskop Hasilnya Akan Berbeda Seperti itu Yang Mengibatkan Berbagai macam Perbedaan Termasuk Masalah Misalnya Kita harus Melihat Hilal Langsung Atau Menggunakan Perhitungan Lanjut Lanjut Nah Salah satu Contoh Kriteria Visibilitas Yang Dipakai Sekarang Oleh Kemenan Itu Kriteria Mabims Mabims Itu Kriteria Yang Disepakati Oleh Kementerian Kementerian Agama Di Agama Islam Malaysia Brunei Indonesia Dan Singapura Jadi Disepakati Organisasi Lembaga Struktural Islam Di negara-negara Itu Bersepakat Tentang Kriteria Minimum Terlihat Hilal Seperti apa Ada Tiga Kriteria Yang Pertama Itu Umur Hilalnya 8 Jam Jadi Misalnya Kalau Konjungsinya Itu Pukul 10 10 Siang Berarti Kalau 8 Jam Pukul 18 Dia Baru Bisa Terlihat Kalau Misalnya Ada Orang Aku Ngelihat Hilal Oh Saya Ngelihat Hilal Jam 17 Misalnya Karena Memang Kriteria Nggak Masuk Kriteria Itu Bakal Ditolak Si Observasinya Itu Terus Tinggi Hilalnya Itu 2 Derajat Jadi 2 Derajat Dari Horizon Lalu Jarak Bulan Mataharinya Itu 3 Derajat Jadi Kalau Terlalu Dekat Bulan Dan Matahari Akan Susah Karena Matahari Itu Cerah Akan Menghalangi Kelihatnya Bulan Susah Dilihat Atau Misalnya Hilalnya Terlalu Rendah Mataharinya Terbenam Bulannya Terbenam Jadi Memang Idealnya Jarak Bulan Dan Matahari Jauh Dan Tinggi Hilalnya Tinggi Hilalnya Besar Jadi Ketika Mataharinya Terbenam Hilalnya Masih Terlihat Seperti itu Lanjut Nah Sekarang Kita Mencoba Melihat Kalau Sekarang Ya sekarang Kita udah Malam ya Kita tadi Maghrib Kita melihat Hilal Apa yang terjadi Nah Di sini Di sini Hampir semua Hitam Hitam Di sini Maksudnya Itu Bulannya Belum Istima Istima Konjungsi Jadi Si bulan Bumi Dan Matahari Itu Belum Segaris Sejajar 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 Belum Sejajar Karena Belum Sejajar Ya Belum Bisa Hilal Itu Dilihat Karena Hilal Itu Dilihat Setelah Harus Setelah Istima Atau Setelah Sejajar Itu Baru Akan Ada Bulan Baru Kalau Sebelum Istima Sudah Dilihat Hilalnya Yang Dilihat Mungkin Bukan Bulan Baru Tapi Bulan Yang Itu Mungkin Ada Bulan Garis Kecil Yang Garis Tipis Bulan Itu Mungkin Ada Tapi Itu Bulan Yang Sudah Tua Bukan Bulan Baru Jadi Karena Dia Itu Jadi Bulan Yang Garis Tipis Itu Kan Hilang Dul Jadi Bulan Mati dulu Setelah Itu Baru Dia Muncul Lagi Jadi Bulan Baru Jadi Kalau Misalnya Dia Matinya Sekarang Hari Rabu Akan Seperti Itu Jadinya Terjadi Atau Terlihat Bulan Mati Aja Jadi Nggak Terlihat Si Hilalnya Itu Nah Next Nah Kalau Besok Ini Beda Lagi Kan Rencaranya Kemenak Akan Akan Melakukan Senang Isbat Besok Itu Nah Besok Itu Akan Dilakukan Pengamatan Sore Harian Biasanya Jum 4 Jam 5 Itu Udah Orang Beda Nggak Mat Sampai Mat Set 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 7 Mungkin Langsung Melaporin Hasilnya Ke Kemenan Nah Disini Dilihat Bahwa Untuk Wilayah Indonesia Ini Itu Bener Bener Bulan Di Atas Ufuk Tidak Kasap Mata Jadi Bener Bener Indonesia Itu Nggak Akan Ini Secara Simulasi Jadi Ini Belum Dilakukan Hanya Simulasi Dari Kriteria Visibilitas Hilal Itu Langsung Diaplikasikan Ke Seluruh Dunia Menghasilkan Grafik Ini Jadi Menurut Kriteria Visibilitas Hilal Yang Diadopsi Maka Indonesia Itu Nggak Akan Bisa Melihat Hilal Pada Kamis Nanti Sekali Ini Menurut Simulasi Di Lapangan Itu Kan Bisa Jadi Orang Misalnya Aku Nanti Nanti Debatable Antara Teori Dan Observasi Tapi Misalnya Kita Berada Di Maroko Misalnya Maroko Disini Masuk Ke Yang Warna Orang Orang Disini Hanya Terlihat Dengan Alat Optis Jadi Harus Pakai Teleskop ya Teodolik Mungkin Untuk Melihat Hilal Itu Sendiri Kalau Enggak Pakai Itu Cuma Mata Tanjang Aja Tetap Bisa Kalau Misalnya Di Daerah Amerika Serikat Jadi Mungkin Perlu Bantuan Alopsis Bahkan Kalau Ini Di Daerah Mana Mungkin Daerah Daerah Pasifik Sana Ada Pulau Kita Melihat Bakal Terlihat Oleh Mata Dengan Mudah Jadi Disini Kita Melihat Bahwa Setiap Negara Itu Memang Sudah Wajar Akan Perbedaan Misalnya Gak Bisa Ngelihat Dia Pasti Akan Menggenapkan Jadi Misalnya Kamis Gak Bisa Oke Digenapin Jadi Puasanya Itu Mulai Hari Sabtu Tapi Kalau Di Maroko Misalnya Ngelihat Hilal Kalau Misalnya Dia Mengarupsi Hilal Lokal Hilal Regional Berarti Dia Bakal Puasa Hari Jumat Karena Memang Kamisnya Sudah Masuk Ramadhan Misalnya Nanti Maroko Hari Jumat Indonesia Hari Sabtu Tapi Jadi Soal Karena Memang Baik Lagi Ke Definisi Dari Kalender Hizriyah Tersebut Itu Berdasarkan Hilal Waktu Mulai Kalender Pergantian Bulan Itu Berdasarkan Hilal Cuman Pasti Sudah Hal Yang Wajar Ketika Perbedaan Kalau Misalnya Menggunakan Rukyat Atau Melihat Secara Langsung Oke Next Nah Kalau Jumat Itu Lihat Ini Hijau Semua Ya Berarti Semua Sudah Sudah Gampang Mata Lihat Sama Mata Jadi Ini Artinya Jumat Itu Sudah Pasti Kelihatan Oke Next Nah Ini Terakhir Mungkin Ini Adalah Simulasi Simulasi Juga Jadi Ada Aplikasi Namanya Stellarium Stellarium Ini Kita Melihat Posisi Benda Langit Secara Modeling Secara Simulasi Karena Tadi Balik lagi Ke teori Pergerakan Bulannya Tidak hanya Bulan Tapi Seluruh Benda Langit Itu Pergerakannya Sudah Diketahui Secara Super Presisi Jadi Posisi Posisinya Sudah Diketahui Secara Sangat Baik Sehingga Ketika Kita Melakukan Pemodelan Itu Bisa Dikatakan Sudah Tidak Diragukan Lagi Meskipun Ada Tentu Error Di situ Tapi Error Barnya Kecil Misalnya Ini Posisi Bulan Tanggal 23 April Sekarang Ini Jam 17.47 Ini Di Bandung Ini Laut Anggap Saja Ada Laut Di Di Sini Matahannya Sudah Terbenam Di Tingginya Itu Kurang Lebih Segitu Termasuk Pendek Masih Terang Terang Si Langit Yang Ramat Hari Terbenam Kalau Langit Terang Itu Lebih Lagi Harus Ada Teknik Tersendiri Buat Melihat Bulannya Dan Disini Kita Lihat Susah Selain Gak Ada Ya Hanya Disini Ada Moon Disini Hanya Warna Orange Saja Gak Ada Apa-apanya Berarti Itu Tandanya Bulan Masih Bulan Mati Belum Ada Ketika kita Mengamati Bandung Kita Masih Belum Bisa Melihat Yang Next Ini yang Tanggal 24 Nah Ini Kita Melihat Ya Ini Beda Lumayan Beda Berapa Menit Tapi Terlihat Sekali Tingginya Tuh Beda Disini Bulannya Posisinya Lebih Tinggi Dan Posisi Jarak Antara Bulan Dan Mati Ini Jolah Disini Kita Sudah Mulai Melihat Ada Bulan Disini Sebenarnya Disini Kalau Di Zoom Bisa Terlihat Ada Ada Bulan Sabit Yang tipis Kali Sebut Sebagai Hilal Jadi Hilal Bakal Jumat Nanti Seperti Itu Nah Tapi Sekali Lagi Ini Kan Hanya Simulasi Tetap Nanti Kalau Di Lapangan Itu Jauh Lebih Kompetitif Jadi Itu Ada Berbagai Macem Faktor Seperti Faktor Cuaca Terus Faktor Pengamat Tadi Yang Diteritungkan Dan Kita Akan Menunggu Besok Seperti Apa Keputusan Dari Kemenang Itu Seperti Itu Oke Baik Terima kasih Atas paparannya Teman-teman Kalau ada ingin Bertanya Silahkan Mengetik Pertanyaannya Di kolom Komentar Di Bawah Kalau saya Ingin bertanya Ini nih Tentang Peta visibilitas Ini menarik Berarti Ini simulasi Untuk besok Sore Ya Halo Yang hari Kamis Sini Untuk besok Sore Kemungkinan Kelihatnya Hilal Itu Bakal Seperti Halo Oke Ya Benar Oke Berarti Halo Halo Tentang Dengar Suara saya Jelas Jelas Suaranya jelas Tentang Dengar Ya Halo Saya dengar Saya dengar Berarti Ini Berarti Besok Sore Itu Kita Kalau di Indonesia Bisa jadi Belum Bisa jadi Kalau dilihat Dari Peta visibilitas Ini Bisa jadi Indonesia Belum Puas Belum melakukan Puasa Di hari Jumat Sedangkan Negara-negara Maroko Negara Seperti Maroko Terus Kemudian Apa itu Afrika Tengah Hingga Selatan Itu Jadi Hari Jumat Sudah Melakukan Puasa Ramadhan Begitu Kalau pakai Definisi Yang Ketika kita Nggak bisa Melihat Harus Dikelapkan Tapi Kalau Dilihat Dari Peta Ini Ini Kan Berarti Kalau Ini Adalah Peta Visibilitas Pada Kemis Sore Di Indonesia Berarti Kalau di Maroko Masih Siang Berarti Oh Oh Iya Nah Yang Warna Orangnya Ini Berarti Kejadian Pada Saat Mereka Siang Hari Mereka Bisa Melihat Menggunakan Alat Optis Jadi Kalau Misalnya Nanti Ditarik Ke 5 Jam Setelah Mereka Sampai Dari 5 Jam Pasti Lamping Akan Berubah Jadi Orangnya Itu Bakal Lebih Ke Kanan Oke Oke Berarti Konjungsinya Itu Nanti Malam Jam 225 Iya Itu Saya Masih Agak Kurang Clear Di situ Itu 225 Di UTC Berarti Di Grandwich Iya Si Kalau Nelihat Yang Hari Rabu Tadi Itu Kan Masih Belum Istima Belum Ini Kan Masih Gelap Semua Ya Karena Memang Belum Penjungsi Bulan Bumi Mataharinya Sehingga Kita Masih Mustahil Buat Melihat Hilal Oke Berarti Pada Setiap Hilal Itu Posisi Bulan Selalu Ada Di Tengah Tengah Antara Matahari Dan Bumi Ya Tapi Enggak Pas Walaupun Enggak Urus Ya Walaupun Enggak Urus Tapi Begitu Ya Posisinya Ya Oke Bisa Dipah Nah Saya sebenarnya Tadi Tadi Sempat Tidak Paham Apa Itu Konjungsi Tapi Konjungsi Itu Mungkin Bisa Dijelas Lagi Waktu Konjungsi Itu Waktu Apakah Itu Jadi Konjungsi Itu Adalah Keadaan Dari Posisi Bulan Saat Yang Bagian Paling Kiri Ini Paling Kiri Atau Yang Paling Kanan Juga Sama Ini Satu Garis Jadi Bumi Bulan Matahari Satu Garis Meskipun Karena Kita Nelihat Dari Atas Sejajar Kalau Kita Lihat Dari Samping Kita Lihat Perbedaan Ketinggian Antara Matahari Dan Bulan Kalau Kita Lihat Dari Bumi Tapi Dia Sejajar Sejajar Maksudnya Satu Satu Arah Yang Sama Meskipun Mungkin Tidak Lurus Kalau Lurus Berarti Terjadi Gerana Matahari Kalau Lurus Jadi Gerana Bulan Ya Bulan Oke Berarti Konjungsi Itu Adalah Posisi Yang Paling Kiri Ini Ya Paling Kiri Atau Paling Kanan Jadi Satu Garis Ya Berarti Itu Itu Yang Menurut Perhitungan Akan Terjadi Nanti Malam Pukul 2 Lepat 25 GMT Tapi Kalau Di Indonesia Berarti Besok Besok Pagi Karena Kita Kan GMT Plus 7 Kita GMT Plus UTC UTC Plus 6 Sekarang Kan Sama Eropa Plus 5 Beda Oh Ya Kita Beda 5 5 Jam Sekarang Dengan UTC Plus 7 Atau Jam Oke Kang Ibnu Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Budi Syahbirin Ini Pertanyaan Begini Mohon Dijelaskan Apa Kriteria Perhitungan Sehingga Muhammadiyah Sudah Menentukan Bahwa Satu Ramadhan Adalah Jumat 24 April Sebenarnya Saya Pribadi Juga Tidak Terlalu Tau Detil Kriteria Perhitungan Mereka Seperti Mas Cuman Setelah Yang Saya Tau Muhammadiyah Itu Mengambil Konsep Wujudul Hilal Jadi Kan Kalau Kita Misalnya Orang Yang Melakukan Rupiat Yaitu Kita Melihat Langsung Dengan Mata Kita Sendiri Yang Meskipun Dengan Mentuan Teleskop Si Si Bulannya Itu Nah Kalau Tadi Kita Melihat Hari Kamis Kita Nggak Akan Mungkin Ngelihat Bulan Karena Memang Si Bulannya Itu Masih Terlalu Mudah Dia Itu Masih Belum Bisa Dilihat Dalam Mata Karena Posisi Bulan Dan Mataharinya Itu Masih Terlalu Dekat Terus Tinggi Bulannya Terlalu Rendah Jadi Nggak Bisa Dilihat Tapi Menurut Ujudul Hilal Menurut Sebagian Orang Yang Menggunakan Perhitungan Posisi Itu Sudah Dianggap Sebagai Hilal Itu Sendiri Karena Memang Yang Dilihat Itu Bukan Visibilitas Hilal Kita Maksudnya Bukan Kita Melihat Hilal Tetapi Lebih Kepada Posisi Bulan Itu Sudah Menandakan Ya Itu Sudah Pada Kondisi Hilal Kan Dia Sudah Melewati Konjungsi Setelah Konjungsi Dia Pasti Langsung Hilal Konjungsinya Itu Jam 2 Ketika Di Indonesia Tentu Sudah Melewati Hilal Sudah Dalam Kondisi Hilal Jadi Sudah Otomatis Kuasanya Hari Jumat Sudah Masuk Hilal Sudah Satu Ramadhan Sementara Kalau Pakai Metode Rukyat Bagian Yang Menggunakan Rukyat Itu Dia Melihat Disini Visibilitasnya Kecil Tidak Kasat Mata Jadi Memang Kemungkinan Bisa Hari Sabtu Kalau Misalnya Memang Kelihatan Si Bulannya Karena Harus Melihat Si Bulannya Itu Si Hilalnya Itu Kalau Om Madi Itu Dia Tidak Perlu Melihat Tapi Posisi Bulan Yang Sudah Sudah Cukup Oke Oke Jadi Perbedaan Keputusannya Itu Juga Bisa Terjadi Karena Perbedaan Kriteria Visibilitas Tidak 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 Perbedaan Apa ya Perbedaan Sebentar Kalau tidak salah Nah ini Jadi Perbedaan Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan Itu Terjadi Juga Karena Kriteria Visibilitas Hilal Yang Berbeda Ya Ya Itu Dan Kayak Misalnya Di Perhitungannya Segini Saya Yang menggunakan Metode Hisapun Berbeda Kriteria Kriteria Apa yang disebut Hilal Itu Ketinggian Sekian Baru disebut Hilal Itu Saya Berbeda Beda Juga Kalau Di Untuk Yang Orang Yang Meruk Melihat Bulan Secara Langsung Itu Juga Mereka Berbeda Dari Visibilitas Hilal Apakah Yang Dilihat Itu Hilal Atau Bukan Isi Syarat Minimum Terlihat Hilal Oke Ini ada Pertanyaan Lagi Adakah Peta Visibilitas Yang Berbeda Jauh Dari Kriteria Odeh Yang Ini Yang Visibilitas Hilal Memang Kalau Yang Paling Populer Digunakan Kata Ini Orang Kaum Muslim Itu Ada Kriteria Odeh Meskipun Ada Juga Seperti Kriteria Jalok Atau Bahkan Kalau Yang Kriteria Dulu Lagi Lebih Dulu Lagi Cukup Berbeda Juga Cuma Memang Yang Paling Modern Kriteria Odeh Saya Kurang Tahu Kalau Ada Kriteria Yang Lebih Modern Lagi Cuma Yang Biasa Dipajak Dipakai Itu Kriteria Odeh Kalau Misalnya Kriteria Kriteria Dulu Cukup Perbeda Misalnya Kriteria Yang Dipakai Di Namanya Selama Dahulu Pas Abasiah Pasti Berbeda Cukup Jauh Apalagi Karena Kriteria Itu Yang Mau Berbeda Itu Terutama Dipengaruhi Oleh Model Dari Tepat Surya Kalau Misalnya Model Dulu Model Model Ternius Ya Pasti Jauh Kayak Model Geocentric Tapi Kalau Sekarang Seperti Kayaknya Praktis Hampir Sama Ya Ya Mungkin Pasti Ada Yang Sangat Beda Tapi Maleritas Kriteria Berbedanya Tidak Terlalu Tidak Tidak Terlalu 34 Teraja Tapi Kalau Misalnya Ngelihat Kurva Yang Tadi Itu Tidak Akan Ekstrim Banget Oke Ini ada Pertanyaan Lagi Saya Baca Di HP Aja Saya Pernah Dengar Istilah ILDL Yaitu Garis Antara Daerah Yang Clear Dengan Yang Orange Kalau Boleh Mohon Dijelaskan Tentang ILDL Itu Yang Slide Di Sini Ada Sliden Yang Ini Yang Daerah Yang Mana Orange Ini Ya Di Sini Pertanyaan Adalah Saya Pernah Dengar Istilah ILDL Yaitu Garis Antara Daerah Yang Clear Dengan Yang Orange Kalau Boleh Mohon Dijelaskan Clear Dengan Yang Orange Yang Mungkin Perlu Bantuan Alat Office Ini Mungkin Itu Saya Belum Saya Belum Ini Mungkin Lebih Karena Ini Karena Mata Kita Terbatas Jadi Memang Ketika Kita Masuk Daerah Orange Itu Mata Kita Karena Kita Matanya Terbatas Penglihatannya Akan Sulit Melihat Melihat Bulan Dan Kita Perlu Alat Harus Wajib Pakai Alat Bantung Longa Yang Gak Bisa Kelihatan Kalau Yang Daerah Ini Daerah Antara Yang Jelas Dan Yang Benar-benar Kabur Nah Ini Memang Tergantung Dari Kualitas Dari Langit Itu Sendiri Kalau Langit Itu Cerah Bersih Terus Tempatnya Itu Misalnya Kering Gak Banyak Gak Banyak Gak Humid Nah Itu Kemungkinan Terlihat Nilau Jadi Lebih Besar Meskipun Dengan Matatlanjang Nah Kalau Misalnya Dia Agak Mendung Nah Perlu Bantuan Alat Optis Makanya Disitu Disebut Garis Yang Antara Garis Yang Clear Sama Yang Kuning Yang Orange Itu Garis Yang Antara Jadi Oke Perlu Bantuan Alat Optis Cuma Ketika Si Langit Itu Tidak Mendukung Nah Kalau Yang Hijau Ini Ketika Langit Agak Jelek Biasanya Oke Apakah ILDL Itu Garis Di antara Garis Di daerah Terjadinya Apa ya Konjungsi Tadi Halo Apakah ILDL Itu Garis Di daerah Terjadinya Konjungsi Tadi Ya Halo Sorry Ini Menyambung Tadi Yang Pertanyaan Terjadinya Konjungsi Garis Ictima Tadi Ictima Itu kan Ictima Itu Dalam Konjungsi Sama Ya Ya Sama Sebenarnya Saya Baru Dengar Istilah ILDL Panjang Enggak Tau Gak Terlalu Familiar Dengan Istilah Istilah Di Dunia Pengawatan Hilal Tapi Tidak Kalau garis Konjungsi Itu Ya Dia Sebenarnya Kalau yang Tadi Garis Demerkasi Garis Antara Gitu Ya Antara Yang Clear Sama Enggak Itu Sebenarnya Kan Bekal Terus Berubah Jadi Kayaknya Sejauh yang Saya tahu Agak beda Dengan Konjungsi Itu kan Hanya Satu saat Ketika Si Si Bulan Itu Posisinya Itu Barang Kalau Garis Itu Garis Yang Hilal Berpengaruh Juga Garis Yang Warna Warni Tadi Itu Berpengaruh Dari Rotasi Bumi Jauh yang Saya tahu Gitu Berbeda Kalau Misalnya Dimasuk Yang dimasuk Ildr Itu Garis Antara Yang Clear Sama Yang Rabun Oke Nah Sebenarnya Halo Halo Hakim Kedengeran Mohon maaf Saya Koneksinya Kayaknya Jelek Ya Gak Bapak Halo Halo Gak Bapak Kedengeran Gak Suara Saya Atau Atau Saya Tulis Kedengeran Gak Suara Saya Halo Putus Ya Halo 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 Kang Kang Ino Suara Saya Dengar Halo Kedengeran Gak Halo Halo Ya Halo Kang Ipno Apakah Ada Faktor Lain Yang Mau Bumat Apa Ya Ya Sudah Sudah Jelas Halo Sudah Terdengar Ada Jeda Ada Jeda Oh Ya Gak Apa Terkait Kesalahan Dalam Pengamatan Hilal Apakah Ada Ada Apa Ya Apakah Ada Faktor Lain Selain Faktor Cuarta Dan Faktor Pengamat Itu Sendiri Hmm Faktor Lain Selain Cuaca Pengamat 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 Sama Alat Yang Digitakan Ya Itu Sistensi Sama Pengamat Sama Sama Itu Tadi Posisi Bulannya Dimana Oh Ini Oh Iya Posisi Pengamat Juga Ngaruh Secara Teori Sebelah Kiri Dengan Sebelah Kanan Itu Tanggalnya Secara Hijriah Itu Akan Menjadi Berbeda Tapi Kalau Seperti Itu Kan Memang Akhirnya Akhirnya Kalau Misalnya Kita Lihat Ini Menurut Menurut Apa Yang Saya Paham Ya Kalau Misalnya Benar Benar Kondisi Visibilitas Seperti Ini Itu Kan Berarti Pada Saat Besok Sore Gitu Ya Di Indonesia Itu Adalah Tanggal 30 Syahban Sedangkan Di Oke Let's say Di Kongo Atau Afrika Selatan Adalah Tanggal Satu Ramadhan Gitu Ya Kalau Di Kongo Misalnya Ada Orang Yang Lihat Misalnya Ada Yang Lihat Ya Lihat Dengan Alat Optik Tapi Sekali lagi Kita tunggu Aja Besok Ya Karena Bisa jadi Suka Ada Ya Yang Bisa Melihat Gitu Ya Nanti Kan Kita Lihat Pindahasan Dia Terus Kalau Yang Bisa Ngelihatnya Banyak Misalnya Gak Cuma Dia Doang Tapi Beberapa Orang Jadi Ya Diterima Sama Tergantung Nanti Mungkin Secara Pengamat Ya Secara Visibilitas Hewal Seperti Itu Tapi Ini Sebenarnya Visibilitas Hewal Ini Apa Ya Hanya Apa Prediksi Maksudnya Dengan Kriteria Tertentu Jadi Mungkin Sibulan Sama Mataharinya Dekat Banget Tapi Orang Bisa Ngelihat Itu Atau Mungkin Bisa Jadi Memang Nanti Biasanya Debat Debatnya Dari Antara Ini Visibilitas Hanya Gak Bisa Kenapa Misalnya Bisa Ngaku Ngelihat Hilal Nanti Di Disitu Biasanya Secara teori Seperti Apa Kalau Stasiun Pengamatan Hilal Ada berapa Di Indonesia Stasiun Pengamatan Wah Saya kurang Tau ya Detilnya Cuman Tersebar Di seluruh Indonesia Kalau Kalau Exakt Berapa Cuman Biasanya Itu Ada Stasiun Yang Sifatnya Itu Kalau Di Perancis Dan Eropa Apakah Mereka Menggunakan Kriteria Visibilitas Hilal Yang Sama Seperti Seperti Kita Tau Di Perancis Juga Ada UOIF Gitu Oh Iya Ada UOIF Ada Gromos G Mereka Juga Beda Oke Apakah Mereka Menggunakan Kriteria Yang Sama Dalam Menentukan Bulan Baru Dan Sebagainya Berbeda Sebenarnya Ini Peta Visibilitas Juga Bisa Didebatin Karena Di Daerah Subtropis Itu Berbeda Dengan Tropis Jadi Memang Kalau Yang Lebih Atas Itu Biasanya Dia Butuh Ketinggian Bulan Yang Lebih Tinggi Sejauh Yang Saya Tau Ya Jadi Si Bulan Itu Lebih Jauh Dari Matahari Yang Bisa Tengah Karena Ada Faktor Suaca Sebegini So Ya Faktor Cuman Yang Pasti Modelnya Beda Kriteria Visibilitas Beda Oh Ya Ini Ada Satu Hal Yang Menarik Tahun 2007 Itu Ada Wacana Membuat Teleskop Radar Pemersatu Umat Itu Kalau Enggak Salah Lippi Dan Bosha Oh Ya Itu Teleskop Apa Itu Teleskop Apakah Itu Dan Apakah Saat Ini Sudah Terealisasi Atau Seperti Apa Gitu Ayah Itu Sebenarnya Modelnya Itu Kayak Ini Tapi Itu Sampai Sekarang Masih Belum Trealisasi Dan Kan Banyak Juga Yang Menolak Yang Banyak Yang Beranggapan Kalau Lihat Itu Terus Baya Masa Gak Bisa Pake Alat Bantu Radio Teleskop Radio Dia Masih Debatable Dan Saya Kurang Tahu Sejauh Maka Progresnya Tapi Konsepnya Dari Konsepnya Gimana Ya Jadi Dia Itu Kalau Yang Saya Baca Dia Menembakkan Gelombang Radio Ke Bulan Dan Bulan Itu Bakal Mantulin Lagi Kalau Dia Itu Sudah Kelihatan Kayak Pernah Itu Perjalan Penang Nonton The Big Bang Teori Yang Sheldon Cooper Dan Teman-temannya Itu Nembakin Apa Namanya Laser Kebulan Terus Balik Lagi Ya Itu Istilahnya Kalau Ada Itu Aslinya Nama Nama Itu Ada Alatnya Jadi Memang Dulu Pas Apa Ya Beberapa Kali Ditanam Cermin Reflektor Ya Reflektor Di bulan itu Ditanam Reflektor Itu Tidak Langsung Menunjukkan Bahwa Manusia Memang Pernah Kebulan Ya Ya Itu Ya Sekarang Robot Ya Dulu Manusia Dulu Pasti Menapoi Itu Ada Lunar Ranging Tidak Terlalu Banyak Tapi Ada Di Beberapa Tempat Termasuk Di Pranis Juga Ada Ini Ada Observatorium Observatorium Namanya Lunar Ranging Jadi Satu Tempat Untuk Kayak gitu Nembakin Laser Kesana Nanti Laser Bakal Dipaksain Dan Itu Sangat Berguna Untuk Navigasi Spasial I see I see Saya Mungkin Modelnya Saya Gak Tahu Saya Harus Saya Juga Baru Baca Di Sekilas Modelnya Jadi Gitu Jadi Si Gelombang Lada Ditembak Terus Cuman Detilnya Gimana Saya Gak Tahu Saya Juga Bernah Baca Cuma Itu Ada Di The Big Bang Teori Selan Kupat Tapi yang Pasti Menyatukan Muslim Ibadahnya Bareng Mustahil Ya Kayak Sekarang Bersih 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 Kehiatan Dari Situ Jadi Ya Style Ya Kalau Pakai Rujet Susah Kalau Pakai Hisap Mungkin Menurut Saya Menyatukan Ini Maksudnya Kita Berpuasa Di hari Yang Sama Ya Kalau Di tanggal Yang Sama Mungkin Semua Puasa Tanggal Oh Ya Kan Ada Pertanyaannya Ada Pertanyaan Dari Adi Purwandana Tetangga Kita Di Paris Di Indonesia Ormas Memberikan Patokan Bahwa Ketinggian Hilal 2 derajat Adalah Kriteria Visibilitas Yang Diterima Gitu Ya Acceptable Hilal Nah Pertanyaannya Dua derajat Itu Dari Mana Apakah Ada Rumus Atau Ada Fakta Fakta Empirik Atau Apa Oh ya Sebelumnya Mungkin Ini akan Jadi Ini akan Jadi pertanyaan Terakhir Karena kita Sudah Sudah Lebih Dari Satu Jam Pertanyaan Pertanyaan Dari Kang Adi Monsieur Frere Frere Adi Ter Ini ya Tersampaikan Tadi Pertanyaannya Halo Halo Ipno Oke Jelas Suara saya Ya terdengar Terdengar Halo Terdengar Terdengar Terdengarkan Iya Suara saya jelas Kang Terdengar Jelas Jelas Ini Sorry Mohon maaf Koneksi internetnya Lagi lama Terkadang Ini pertanyaan Dari Mas Adi Mas Adi Perwandana Tentang Halo Ini pertanyaan Dari Mas Adi Tentang Kriteria Visibilitas Yang diterima Yaitu Dua derajat Itu Nah Bagaimana Angka Dua derajat Itu Ya Terus Sampaikan Koneksi internetnya Lagi Ini ya Oke Sepertinya Kang Ipno Ada masalah Dengan Koneksi Jaringan Baik Mungkin Mas Adi Pertanyaan Ini Kita Terima Dulu Mudah-mudahan Besok Setelah ini Nanti akan Dijawab Oleh Kang Ipno Jadi Dan kebetulan Juga memang Kita sudah Lebih dari Satu jam Durasinya Sebenarnya Stok Bisa Bisa terjadi Memodelkan 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 Dari Si Apa ya Pemisahan cahaya Antara Misalkan cahaya bulan itu kan Cahaya Cahaya bulan itu kan Reduk Reduk Cahaya matahari itu terang Sejauh mana Mata itu bisa Membedakan Separasi Cahaya bulan yang Reduk dengan Matahari yang terang Bisa dari situ Terus juga Bisa juga dari Ya dari Eksperimen-eksperimen Sebelumnya Misalnya Orata-rata orang Segitu Ngambilnya Terus Dikasih Oh Kriteria minimalnya Segitu Baru terlihat Hilangnya Tapi saya memang Terlalu Ini Baca detail juga Yang Odeh-Odeh bulan Iya Tapi pasti ada Ada hitungan-hitungannya ya Kenapa bisa Ditentukan Dua derajat itu Gak ada Hitung-hitungannya Iya Oke Baik Kang Ibnu Kita sudah Lebih dari satu jam Satu jam Tujuh manit Sepertinya Kita perlu Mengakhiri Perjumpaan kita Di malam hari ini Tadi ada Satu pertanyaan Lagi dari Ketua PPI Perancis Wisnu Uriawan Tapi sudah saya jawab Sudah saya jawab Dia nanya Fosa kapan Saya bilang Satu Ramadan Tapi gak tahu Tapi gak tahu nih Di Perancis kan Itu dekat-dekat Dekat-dekat Garis orangnya Itu ya Bisa jadi Besok Hilang Potensi Tampaknya Lebih besar Jadi bisa jadi Di Perancis Mulai puasa Di hari Jumat Bisa jadi kayak gitu ya Kang Kang Ibnu Baik Rekan-rekan Di Stalkers Terima kasih Atau Terima kasih Sebenarnya Pertama terima kasih Kang Ibnu Sudah Terima kasih Kang Ibnu Sudah berkesempatan Untuk sharing Tentang hilal Terutama Dengan perspektif Ilmu astronomi Dan juga Terima kasih Pada teman-teman Yang sudah Menyaksikan Insya Allah Stalk akan Hadit lagi Dengan Tema-tema Insya Allah Bermanfaat Dan berfaedah Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Kang Ibnu Dan pada Teman-teman yang lain Selamat Menaikan Ibadah Di bulan Ramadhan Semoga Semoga Apa ya Semoga Ibadah kita Di bulan Ramadhan Benar-benar bisa Membawa kita Kepada Ketakuan Yang Lebih baik lagi Sekali lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi Di stop Berikutnya Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam